Katanya syarat mobil laris di Indonesia tuh harus SUV, harus 3 baris. Nyatanya, Sigra nggak perlu loh. Memang 3 baris, tapi dia bukan SUV, guys. Jadi dari Januari sampai Juni, dia penjualan paling laris se-Indonesia nomor 1. Sekitar 31 ribuan. Gila, luar biasa ya. Kira-kira apa sih yang bikin dia laku? Di samping saya ini ada Sigra tipe M manual. Ya dijual sekitar Rp151.600. Sedangkan paling murahnya itu tipe D ya, D manual. Rp139.200. Sedangkan paling mahal tipe R, metiknya itu sekitar Rp184 juta. Jadi mengingatkan saya pada saat saya dulu kerja di Toyota, dulu tuh yang paling laku kita ya kalau nggak apaan saya ini, apaan saya ini. Yang sekarang tahtanya diambil sama Sigra. CC-nya juga kecil, ini CC-nya seribu. Dan seribu ini hanya ada di Sigra. Sedangkan kalau kal, ya itu nggak ada. Kalnya minimal 1.200. Dan memang agak unik sih strategi antara si Dehatsu sama Toyota untuk penjualan Sigra kal, ya terus Rasterios yang avancers ini agak unik. Nanti saya bakal review. Tapi sebelum kita review ya, subscribe dulu. Jangan lupa follow Instagram saya juga. Penasaran juga nggak sih promo-promonya tuh apa aja? Assalamualaikum. Halo Bapak, Ibu, sahabat Dehatsu. Salam kenal, aku Fatan Rizky, sales konsultan otomotif dari Astridho Dehatsu Kebun Jeruk. Yang beralamat di Jalan Raya Perjuangan No. 22, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, bagi Bapak Ibu, mau tau patokannya di mana? Patokannya ini nih, deket banget, musim macan. Atau yang taunya Kebun Jeruk, RCTI? Nih, sebelahnya persis kantor Fatan nih. Jadi sebelahnya RCTI nih, Astridho Dehatsu Kebun Jeruk. Jadi selain kita menjual mobil baru nih, showroom kami nih, di Astridho Dehatsu Kebun Jeruk, juga ada layanan bengkel atau servis dan juga spare part. Mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki kendaraan Dehatsu sebelumnya, dan juga tinggalnya daerah Jakarta Barat sini, bisa simpan nomor Fatan, nanti Fatan bantu bookingkan untuk servisnya. Atau mau klaim asuransi juga bisa, nanti hubungin nomor Fatan aja, simpan nomor Fatan, nanti Fatan bantu untuk klaim asuransi atau perpanjang asuransi bisa banget ya. Atau Bapak Ibu lagi cari mobil terbaru dari Dehatsu, kebetulan nih, waktu yang tepat banget. Karena bulan ini lagi banyak banget promonya di Astridho Dehatsu Kebun Jeruk ya. Nah, di depan Fatan nih, mobil yang udah di-review sama Mas Tegu nih, Sigra M manual harga Jakartanya Rp151600. Bagi kalian yang mau tau DP-nya mulai berapa? DP-nya mulai Rp5 juta dan angsurannya di Rp3 jutaan aja nih, bagi Bapak Ibu yang mau tau angsuran dan DP-nya. Nah, bagi Bapak Ibu, sahabat Dehatsu, mungkin kalau Sigra kekecilan ya, ini aja nih, dapet nih, All New Xenia. Harganya mulai dari Rp224 juta, tipe M, 2024. DP-nya mulai dari Rp10 jutaan aja, atau angsuran dari Rp4 jutaan aja. Atau Bapak Ibu cari mobil 7-seater yang maco, lebih gahar deh dari Xenia nih, Fatan ada solusinya, Dehatsu Neuterius. Penggerak belakang Rp1500 cc loh. DP-nya mulai dari Rp15 jutaan aja, atau angsuran Rp4 jutaan aja ya. Nah, bagi Bapak Ibu, mungkin kalau Sigra kegedean ya, 7-seater. Atau buat hadiah nih, buat anaknya, cukup 5-seater aja nih. Ada New Aila 10XMT nih, DP-nya mulai Rp5 jutaan, angsurannya Rp3 jutaan aja. Udah bisa dibawa pulang. Selain itu, kita juga ada promo DP mulai 10% atau bunga mulai dari 0% dengan tenor maksimal 8 tahun loh, Bapak Ibu. Nah, selain itu juga kami menerima tukar tambah dengan merek apapun dengan harga terbaik. Atau Bapak Ibu mau coba test drive dulu sebelum beli mobilnya. Kita ada nih, unitnya test drive New Terios 15RADS dan juga ada New Aila 10XCVT nih. Atau bagi sahabat Dehatsu, Bapak Ibu yang berhalangan hadir nih, gak bisa dateng. Kita bisa langsung bawakan kedua unit test drive-nya ke kantor Bapak Ibu atau ke kediaman Bapak Ibu yang ada di rumah. Info lebih lanjut seputar Dehatsu, kalian bisa hubungin Vatan di 0812 9718 7030 atau bagi Bapak Ibu yang mau langsung ketemu Vatan bisa janjian langsung dengan Vatan di Astridho Dehatsu Kebun Jeruk. Ingat Dehatsu, ingat Vatan. Kunci seperti ini, ada tombol lock, unlock, dan ini kayak ada gambar-gambar sinyal artinya mobil ini sudah dilengkapi dengan keyless entry, sudah ada immobilizer juga. Sedangkan kalau tipe D-nya belum, ini sudah ada jadi lebih lengkap, yaudah cukup lah ya. Jadi kalian tuh juga merasa lebih safety kalau kuncinya sudah ada immobilizer. Immobilizer itu apa? Jadi kalau misalkan ini di duplikat, itu gak bisa buat nyalain mobil gitu, jadi lebih safety. Loss dari tampak depan kayak gini, ya tentunya ada wiper ya, keterlaluan kalau ada wiper. Kecuali yang belakang, belakang tapi yang tipe D, ya tipe D gak ada wiper belakang, ini sudah ada nih. Dan kalau teman-teman perhatiin disini, lampunya sudah LED, sedangkan kalau kayak tipe D-nya itu masih halogen biasa, dan untuk tipe M-nya, disini ada kayak smoke lamp gitu loh di bagian atas ya kan. Dan ini masih halogen biasa, fog lampnya belum ada, tapi housingnya ada nih. Jadi kalau kalian mau nambahin juga bisa banget. Terus disini grillnya tuh sewarna bodi, logonya menarik ya. Jujur, saya lebih suka logo ini dibandingin logo si Kalianya. Cakep aja gitu loh, S. Superman gitu kali ya. Jadi kalau looks dari tampak depan kayak gini, mobil ini masih saya bilang ya cukup ganteng. Ya kalau dibandingin sama kayak Avan Sejaman dulu, lebih gantengan ini sih. Lebih bisa diterima masyarakat Indonesia. Jadi untuk si Sigra, ini masih ada pilihan mesin 1000 cc ya. Kodenya tuh 1KRVE, dengan tenaga 67 HP, torsinya 89 Nm. Kalau misalkan buat harian, ya saya rasa cukup lah. Otomatis kalau cc semakin kecil ya, semakin irit lah ya. Dan tanki BBM-nya sekitar 36 liter. Jadi kalau tanki semakin kecil tuh, biasanya mobil semakin irit gitu loh guys ya. Terus air intake-nya tuh setinggi apa? Cukup tinggi segini. Pokoknya kalau misalkan kalian ketemu genangan air atau banjir gitu, jangan pernah diterjang. Jangan khawatir, apa namanya, kena air. Karena ini cukup tinggi guys tuh, cukup tinggi banget. Ya kan? Yang penting ini nggak boleh kemasukan air. Layout mesinnya seperti ini. Dan kayak rem ABS dan segala macem ini agak minus ya guys. Tolong dimaklumin karena harganya 151 juta. Dan itu tuh belum diskon. Nanti kalau diskon kalian bisa tanya sama mas Fatan aja. Oh iya, sudah dapat peredam mesin juga. Barangkali Bapak Ibu mau ngukur garasi dulu. Dia panjangnya 4,110. Dengan wheelbase sekitar 25,25. Terus radius putarnya sekitar 4,5 meter ya. Jadi cukup compact juga lah ya. Ini sudah dapet dop-nya ini, ringnya 14. Profilnya 175,65, ringnya 14. Ini dapet dop jadi kelihatan lebih rapi. Sedangkan kalau tipe yang D-nya tuh 13 inch gitu loh ya kan. Dan disebelah sini, spionnya tuh masih belum elektrik, belum elektrik. Kanan-kiri dia sewarna body. Di sini juga, pilar-pilar sini juga sewarna body. Handlenya udah sistem tarik kayak gini. Jadi kalau sistem tarik mungkin buat cewek-cewek, ibu-ibu, kalau misalkan abis nail art gitu ya, jadi nggak rusak. Bukanya kayak gini. Jadi segala sesuatu tuh kayak diciptain tuh memang ada tujuannya sih gitu loh guys. Dan nanti kalau pembelian, biasanya di sini sudah dikasih kaca film juga. Dan untuk tanki bensin, letaknya di sebelah kiri, belakang, sini juga sudah ada dop-nya juga sih. Jadi look dari tampak sami sini, juga mobil ini udah cukup kelihatan oke juga lah ya. Lebarnya 1655, dengan tinggi sekitar 1600 ya. Jadi barangkali bapak ibu mau ngukur garasi dulu. Nah, untuk tipe M ini sudah dianggapin dengan antena syakfin. Wiper belakang juga sudah ada. Dan ini sudah auto-wiper. Nah, auto-wiper tuh gimana? Jadi pada saat bapak ibu masuk gigi mundur, dan nyalain wiper depan, wiper belakang juga ikut nyala. Jadi ngebantu pencahayaan, visibilitas gitu loh. Jadi lebih mudah pada saat hujan-hujanan mundur kayak gitu. Nih, nih air papernya nyemprot nanti dari sini. Ini logo Dehatsu-nya. Ya perlahan-lahan masih halogen biasa. Di sini ada emblem Sigra MVVT-i. Karena tipe dual VVT-i itu baru ada di tipe X ya kan. Ini ada emblem Astra Dehatsu. Tapi nggak usah khawatir buat bapak ibu, karena bakal parkirnya cukup lebih mudah. Karena di sini sudah ada parkir sensor. Dan kalau sudah dicat rapi kayak gini, berarti biasanya sudah dari pabrik, sudah dicat kayak gini. Nah ini ada aksen-aksen hitam. Muffler-nya letaknya sebelah kanan sini. Kita, saya mau kasih lihat bagasnya itu segede apa. Nah ini sudah ada koper saya. Tinggi koper saya itu hampir 80 cm. Ini masih, nih, ini dilipat ya. Ini masih ada sisa sekitar, jadi kalau misalkan lagi mau nyemen-nyemen bareng ya. Ini jarak dari sini. Jarak dari roda itu masih ada sekitar 21 cm. Ya kan? Nih, cukup gede. Terus ini sisanya berapa? Mas Teguh. Tuh. Sekitar hampir 70 cm nih. Ya, hampir 70 cm. Ya, tuh. Demi Bapak-Ibu semua itu saya sampai rela. Karena kemarin ada beberapa yang ngomong, mas bagasnya sekali-sekali cobain mas. Kalau misalkan taruh koper tuh masih ada sisa berapa. Dan di sini sudah dapet juga nih kargonet. Jadi kargonet ini buat apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalkan Bapak-Ibu nyimpen-nyimpen bareng, belanja dan segala macam, itu biar nggak lompat-lompat gitu loh. Nih, ditaruh di sini. Ini itu tinggal di. Seperti ini. Tuh. Jadi biar nggak lompat-lompat guys. Gitu. Ya, cukup oke. Sekaligus, ada penasaran nggak sih tingginya berapa sih? Kalau sampai sini, kenal potnya itu. Nih. Kenal potnya itu sekitar hampir 30 cm ya. Cukup panjang. Ya kan? Tapi sebenarnya paling penting itu ya itu tadi air intake-nya sih. Yang nggak boleh kemasukan air. Kita masuk ke dalam yuk. Nah, ya bedain ini sama tipe di apa? Ini sudah ada air circulator. Dan di sini plafonnya saya suka nih hitam. Nggak tahu ya. Saya suka warna hitam kayaknya lebih nyatu nih. Sama sini, sama dashboard, sama jognya. Kayaknya masih nyambung gitu loh. Dan ngomong-ngomong ini belum ada airbagnya guys. Airbag belum ada. Tapi kayak di sini tachometer ada. Terus ada indikator echo on. Itu juga sudah ada. Ada jam digital. Ini trip A, trip B. Terus average BBM 15.6. Itu irit banget ya. Range-nya. Terus yang di sebelah sini ini belum ada. Kayak tilt teleskopi belum ada. Ini juga masih uratin. Terus lampu kayak belum ada automatic juga. Ini auto-down doang. Atasnya masih manual. Ini blower AC. Di sini kayak ada pocket-pocket nih. Tempat handphone. Dan karena tuas personalnya diletak ada di atas ya. Di sini tuh kayak agak rata gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian mau tukaran tempat dulu nih bisa banget. Manualnya dia 5 percepatan. Dan di sini juga ada sirkulasi udara dalam. Luar gitu maksudnya ya. Sirkulasi udara luar. Kalau kalian butuh udara luar. Itu bisa digeser dari sini. Ini blower pengaturan suhu AC. Blower AC. Dan ini single din. Waduh inget banget dari jaman dulu gue jualan Toyota Offense ya. Dan ini kalau saya lihat di sini sudah bisa bluetooth juga. Ada USB Aux-in juga. Ini blower AC. Ini untuk hazard. Ini spion dalam. Belum ada kayak DN net kayak gitu. Helam interior. Ini ada door. Ada door. Jadi kalau misalnya pencet door. Kalau kebuka dia nyala gitu. Sun freezer kiri kanan ada. Dan gak ada kaca sama sekali ya. Di sini untuk seatnya. Itu dia nyatu sama headrest. Terus yang unik. Di sini. Rem tangannya letaknya ada di sini ya guys. Nih. Rem tangannya ada di sini nih tuh. Udah di sini. Di sini ada kayak armrest gini. Tapi bukan konsol sih. Di sini ada glove box. Jadi mobil ini bener-bener kayak. Apa ya. Yang butuh-butuh aja gitu. Yang penting mobil ini sudah ada AC. Sudah ada head unit. Ya kan. Terus ini sudah ada kayak touchometer. Informasi. Dirasa ya udah cukup banget sih. Jadi bener-bener mobil ini. Bener-bener kayak dipakai buat harian. Buat anak-anak jemput anak. Atau buat operasional kantor sih. Saya rasa sih. Sudah cukup banget. Gak heran mobil ini laris manis. 151 juta loh. Dan itu harga belum diskon. Saya mau kasih tau ya. Barangkali belum pada tau. Jadi ada teknologi namanya celok. Fitur lah ya. Jadi kalau dipencet ke dalam sini. Itu tuh gak bisa dibuka dari dalam. Jadi memang buat keamanan anak-anak. Jadi biar gak sembarangan buka pintu. Sekaligus saya mau edukasi. Buat teman-teman semua yang nonton video ini. Tolong ya. Kasih tau anaknya. Mak, kakek, adek, kakak semua. Kalau keluar mobil itu. Tolong. Lihat kiri, kanan, dan belakang. Saya baru lihat ada anak kecil. Pada saat berangkat sekolah. Pada saat buka pintu. Itu natap sama motor. Motornya jatuh. Untung gak tau-apa. Udah sering banget kan. Jadi tolong. Jadi kalau misalnya kayak gini. Ini dinyalain aja. Jadi biar safety. Di sini ada seatback pocket. Dan dengan wheelbase sekitar 2,5 meter. Ya cukup luas lah. Cukup nyaman. Ya kan nih. Cukup nyaman. Terus di sini yang bedain ini sama sikal. Ya ini tuh kayak belum ada untuk isofix ya. Dan ini tetep ada lampunya door. Jadi kalau misalnya doernya digeser ke door gini. Kalau misalnya pintunya terbuka dia akan nyala. Itu bahkan kemarin kalau misalnya di start geser aja tuh gak ada fitur itu loh. Ini ada. Terus di sini ya pengaturan untuk blowernya doang. Karena ini kan belum AC ya nih sirkulatornya kayak gini. Dan buat duduk cukup nyaman gak maksudnya. Cukup. Di sini kayak tempat cup holder. Tempat penyimpan yang terbuka kayak gini. Nah. Kayak gini sih. Dan ini ada hand grip kiri. Kanan. Tapi dia bukan yang retract. Dia permanent. Yang sebelah kiri situ juga ada. Sekarang saya mau coba ngerasain duduk di baris ketiga cukup nyaman apa gak. Oh iya. Kalian harus lihat nih. Jarak kepalanya cukup. Ya tinggi saya 163 cukup. Sekarang saya mau coba duduk di baris ketiganya. Cukup dari sini. Nah. Cukup gampang. Cuman karena di sini ada koper saya. Saya geser dulu ya guys. Nah. Itu masih ada koper saya. Wah. Mentok dia guys. Dia gak bisa. Baris ketiga. Dia juga tetap ada seat belt. Ini safety belt. Tuh. Dipasangnya dia memang dari samping kayak gini guys. Dan di sini ada tempat cup holder. Satu. Dua. Ini kayak tempat penyimpan yang terbuka kayak gini. Tuh. Jadi kayak ada selahnya kayak gini ya. Dan jarak kepalanya. Tuh. Masih ada. Sekitar 4 ruas jari. Saya gak nyangka loh. Padahal kan kelihatannya sempit ya. Tapi buat duduk juga orangnya kalau segede saya masih cukup. Masih cukup oke lah ya. Masih cukup manusiawi. Masih pun ini agak jinjit. Tapi kalau kalian lihat deh video-video saya yang saya naik keras juga sesempit ini juga sih. Gitu loh. Nih. Masih cukup sekitar ini. Jadi kalau buat anak kecil ya cukup oke sih. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa mobil ini laris. Pertama. Harganya murah. Otomatis bensin irit. Dan bisa muat 3 baris 6 atau 7 orang. Menurut kalian. Kalau misalkan kalian ada budget nih sekitar 151 juta. Padahal belum beli skon ya. Kalian mau gak beli Sigra tipe M ini? Coba kalian coba. Gimana mas Teguh? Menurut mas Teguh oke gak nih mobil yang portet gak? Sigra M ini? Oke sih. Jadi kalau saya simpulin ya. Jadi mungkin mas Fartan juga tau. Jadi si Sigra ini jadi mobil paling laris di Indonesia. Dari Januari sampe Juni. Kayaknya bukan tahun ini aja deh. Tahun-tahun sebelumnya juga deh. Sama aja. Mas kenapa kasih alasan kenapa bapak ibu semua harus ambil Sigra mas? Apa alasannya? Alasan yang pertama desainnya nih. Orang Indonesia tuh kan yang pertama pasti ngeliat desainnya dulu dong. Betul. Kalau desainnya oke pasti diambil. Nah yang kedua alasannya itu fungsinya. Ini mobil bisa 7 seater. Nah selain itu mobil ini juga biasanya dipakai buat operasional kantor. Karena biaya perawatannya murah, servisnya deket, dan lain sebagainya. Nah selain itu juga DP-nya harganya juga murah banget. Harganya ini mulai dari 151 jutaan aja. Untuk yang harga Jakarta ya. Nah selain itu juga DP-nya mulai dari 5 jutaan. Untuk yang KTP Jakarta angsurannya 3 jutaan aja nih. Bapak ibu udah bisa bawa pulang New Sigra-nya nih. Nah gimana menurut Mas Tugu nih? Bahkan ada lagi yang tipe di bawahnya ini. Ada, tipe D. Itu harganya malah lebih murah lagi. Lebih murah. 139 kan? 139.200.000 harga Jakarta. Nah bedanya apa aja itu Mas? Kasih tau sekalian Mas. Oke yang pertama bedanya kita lihat dari fisiknya dulu nih ya. Fisiknya dulu nih kita bisa lihat ada LED headlamp. Kalau tipe D belum, masih bohlam. Yang kedua untuk velgnya ini dia udah ada dock-nya. Kalau yang di tipe M. Kalau tipe D masih velg kaleng biasa. Jadi kelihatan banget. Nah terus yang dari atas sih. Kita bisa lihat tuh ada antena syafin. Kalau tipe D belum ada. Oke. Nah kalau dari sisi interior, dia ada rear air circulator. Sedangkan di tipe D belum ada ya Bapak Ibu. Berarti sebenarnya tipe M ini aja gue udah cukup ya. Udah cukup. Lebih udah cukup. Kalau misalkan mau lebih irit lagi, ambil tipe D sih. Tipe D betul. Kita sesuaikan budgetnya. Sesuaikan budget. Jadi makanya saya jadi ingat flashback zaman dulu. Jadi ini bakal jadi pengganti Avanza Senia ya. Betul. Jadi orang Indonesia tadi itu pertama. Kalau saya pelajarin tuh. Mungkin ada yang komen kan. Mas, coba dong sesekali review yang mobil paling rendah dan soal macam nih. Sudah saya kabulkan ya. Jadi pesan saya cuma satu. Bapak Ibu kalau misalkan mau cari mobil harus apa mas? Harus ingat Fatan. Ingat Dehatsu ingat Fatan ya. Di 0812 9718 7030. Temuin Fatan di dealer Astridho Dehatsu ke Bunjuruk. Iya. Tuh langsung keluar tol. Oh nggak keluar disini. Keluar sebelah ya. Iya. Tol ke Bunjuruk bisa. Jadi paling enak tuh kalau kalian cari mobil tuh minimal tuh dateng, lihat unit, cobain. Duduk lah tuh enak apa nggak dan segala macem. Kalau misalkan mau tesnya pada? Boleh, bisa. Nah, kalau misalkan si Grahnya ini kurang gede, kalian bisa ambil yang si Senia-nya. Kalau misalkan masih kurang gagah, bisa ambil Therios-nya. Therios penggerak belakang. Jadi teman-teman videonya sampai disini dulu. Nanti kalau misalkan tanya harga jangan sama Mas Teguh, tapi langsung sama Mas Watan aja. Nomor handphone saya taruh di layar kalau nggak deskripsi. Kalau nggak di pin komen ya. Harga juga gitu loh ya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax